PDIP Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD-PDIP Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat suhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti, yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut, semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak. Bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan, lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD-PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD-PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD-PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut, santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang, UU, Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekretaris Jenderal DPP-PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!